Anda kembali di Prime Time Talk. Sebelum kami melanjutkan perbincangan, kita akan simak tayangan grafik berikut ini. Ini adalah grafik peredaran narkoba di Indonesia. Dari tahun 2009, terdapat 11.140 kasus. Ini adalah tren kasus narkoba untuk tahun 2010, 17.898 kasus, dan meningkat terus hingga tahun 2013. Sempat ada penurunan sedikit di tahun 2012, namun kembali meningkat signifikan di tahun 2013 menjadi 21.269 kasus. Kemudian, ini sejumlah tersangka yang kemudian terlibat dalam kasus narkotika ataupun juga narkoba pada tahun 2009 sebanyak 15.083, dan meningkat menjadi 23.975 tersangka tahun 2010. Hingga tahun 2013 kemarin, terdapat 28.788 tersangka. Nah, ini adalah tren tersangka narkoba berdasar ke warga negaraan. Memang kalau kita lihat masih lebih dominan warga negara asing, begitu ya, dengan peningkatan signifikan. Maksud kami warga negara Indonesia ada kesalahan pada data, namun memang warga negara Indonesia yang lebih banyak. Tapi kalau kita lihat juga tren warga negara asingnya sendiri, Kang Asep, Pak Sumirat, tahun 2011 itu tadi 191 ya? Kita menarikkan 2009 kalau ada data, coba. Kita putusan mulai 1999, terus 1999, 2000 olahrahan itu kan. Kalau itu eksekusi tahun 2000 nggak selesai, setidak-tidaknya 2009 tidak akan naik ini. Karena ketika didiamkan itu nggak dieksekusi, tadi hanya tertulis, penegak hukum cuma hanya mati aja. Tapi nggak pernah-pernah dimatiin gitu kan. Makanya 2009 sampai sekarang naik terus. Setidaknya karena apa? Tadi karena nggak dieksekusi, karena mereka juga dipabrikkan, di LP, bikin sidikat, bikin lagi. Justru bertambah begitu ya, Kang Asep, beranapin kan bercucu malah di situ. Baik, Pak Sumirat. Apakah dengan kemudian eksekusi mati yang dilakukan kemarin atau dini hari tadi akan memperlihatkan penurunan yang signifikan nantinya untuk para tersangka ataupun juga orang-orang yang terlibat dalam kasus narkoba ini? Minimal, yang saya sampaikan tadi, itu adalah sinyal bagi mereka yang akan bermain narkotika atau menyeludupkan narkotika ke Indonesia. Dengan adanya sinyal ini bahwasannya di Indonesia cukup keras dan tegas pada para bandar, pengedar maupun produser dan importer. Saya yakin akan memberikan efek jirah kepada mereka. Mereka akan berpikir, berani nggak dia bermain memasukkan lagi ke Indonesia? Dibanding seperti tadi Kang Asep sampaikan, kalau ini hanya didiamkan saja ya, mereka tidak. Itu tadi datanya. Datanya seperti itu, meningkat terus. Dan itulah tindakan yang kemarin ini, itulah tindakan yang keras dan tegas yang sudah akan dibuktikan oleh pemerintah kita. Dan sebagai bandingan juga coba, Singapura, Malaysia, karena tegas kan nggak setinggi ini kan? Iya, betul. Bandingkan juga beberapa yang menerapkan hukuman mati, sekarang balik. Beberapa negara yang menerapkan hukuman mati justru ketindak kejahatannya. Narkoba boleh dikatakan sangat kecil, karena mereka takut gitu kan? Jadi rasa tadi efek jirah, ya kalau yang mati nggak jirah, karena udah mati dia. Tapi pelaku berikutnya yang anak cucu tadi nggak berani, karena beberapa negara itu menerapkan hukuman mati dilaksanakan, tidak hanya simbolik. Harusnya dengan orang-orang lain jangan menyoroti kita saja. Kemudian kalaupun misalnya mereka mau memprotes eksklusi mati yang kita lakukan begitu Kang Asep. Iya, iya kan, masalahnya kan narkoba gitu, yang lain juga boleh kan satu-dua lah ya, pembunuhan sadis, karena banyak kan narkoba putusannya kan? Kalau yang lain mah biasa, umur hidup 15 tahun di negara mereka sih, coba narkobanya kirim kita ke sana. Mau nggak, nanti kirim orang-orang itu kirim ke sana. Nah, pikir-mikir mereka juga lah. Baik, Pak Sumirat, terkait dengan jalur-jalur perendaraan narkoba, sebenarnya jalur-jalur mana saja kemudian yang potensial dimasuki, khususnya dari warga negara asing. Karena kan kalau kita lihat banyak juga yang kemudian masuk, baik itu warga negara asing atau warga negara kita yang sudah dipengaruhi juga oleh mereka begitu, Pak Sumirat. Jadi kalau kita bicara jalur masing-masing narkotika, itu ada tiga, jalur udara, laut, maupun perbatasan darat. Dan saat ini, seperti tadi disampaikan, udara itu demikian ketat pengawasannya, khususnya Cengkareng. Mereka mencoba melalui pelabuhan-pelabuhan yang cukup di pelosok sana, di jauh-jauh lah, pelabuhan udara. Kemudian kita lihat garis pantai kita, garis pantai kita sangat luas sekali, 81 ribu kilometer lebih. Dan itu merupakan garis ataupun pintu-pintu masuk yang tidak diawasi oleh petugas. Yang diawasi hanya kurang lebih 250 pelabuhan resmi. Ada pelabuhan-pelabuhan yang tidak sudah ilegal begitu ya? Contoh kemarin yang melalui pelabuhan dadap, itu bukan pelabuhan resmi, itu pelabuhan nelayan. Dan mereka yang kemarin ini, orang Hongkong ini bisa hidup di pelabuhan dadap itu selama kurang lebih satu tahun. Mereka sudah pelajari, mereka sudah masuk ke dalam masyarakat situ, sehingga seolah-olah masyarakat menganggap dia sebagai bangsa kita, bukan orang Hongkong lagi. Bahasa Indonesia sudah lancar, mereka menggunakan perahu nelayan untuk ke tengah laut. Begitu kami tanya ke masyarakat, mereka tugasnya hanya seolah-olah memancing di laut, sebagai nelayan, mereka memang sudah menyusup juga ke sana. Sehingga masyarakat tidak curiga, menaruh curiga pada saat mereka menjemput 862 kilo ke tengah laut, kemudian membawa ke situ, ya masyarakat menganggapnya sudah biasa. Dia sudah bolak-balik tiap hari. Anggota kita di situ mengikuti dia sudah dua tahun lebih. Oke, kemudian memastikan bahwa mereka adalah pengedar begitu. Iya, dan kita kerjasama dengan kepolisian Hongkong, kepolisian Cina, yang kemarin begitu kita informasikan ini, orang ini sudah kita tangkap, kepolisian Hongkong sudah empat hari di Indonesia. Mereka sudah mendalami kasus ini, karena mereka kita minta untuk mengungkap jaringan sindikat yang ada di Hongkong sana. Termasuk tindak bidana pencucian uang yang dilakukan oleh jaringan sindikat ini, ini akan diungkap. Nanti tanggal 27, itu 27 Januari ini, kepolisian Cina akan datang ke sini. Jadi, keterlibatan, ini sih dikatakan asing, jangan nanti dianggap seperti tadi kurir, ini sih dikatakan asing. Bayangin, cipta kan kalau warga negara-negara asing menghormati negara Indonesia, datang dong tim kayak BNN sana ke sini, kerjasama dengan BNN. Tahu kan, kayak Cina, Hongkong itu bagus kan, jangan mengutuk-mengutuk hukuman mati terus. Termasuk kita pun kalau diberi kesempatan, waktu ada warga negara Indonesia yang tertangkap di Hongkong, kita juga diberi kesempatan oleh Hongkong sana untuk melakukan wawancara ataupun interograsi kepada orang ini. Dan inilah kita asa-saling menghormati di antara masing-masing negara, sehingga narkoba ini bukan hanya musuh Indonesia. Narkoba ini musuh seluruh dunia, jadi harus bersama-sama. Sebenarnya sindikat narkoba ini, ya kita bandingkanlah dengan teroris juga kan sering diperbincangkan, Pak Sumirat, mereka juga punya jaringan yang cukup besar, bagaimana dengan narkotika sendiri? Yang namanya narkotika sangat besar. Orang Indonesia, nakoda Indonesia sudah ada yang dipengaruhi oleh jaringan sindikat untuk memasukkan 1,8 ton kokin ke Portugal. Dan itu sudah ditangkap di Portugal. Sementara kalau kita lihat laporan-laporan di Amerika, itu sekali nanggep 13 ton, 15 ton. Jadi ini sudah sindikat besar. Kita ke Indonesia 862 kilo itu sudah besar sekali. Betapa hebatnya narkoba. Kalau teroris kan dar mati. Sekarang kalau narkoba coba, ada polisi kena narkoba, oknum, jaksa narkoba, hakim, maka ada belu ketua lembaga tinggi negara juga. Narkoba juga walaupun nggak jelas perkaranya kemana. Kan betapa merusak. Belum anak-anak yang mati berapa yang datanya BNI yang lebih tahu sama tim-tim itu yang lebih tahu coba. Karena secara tidak langsung yang mati juga banyak korbannya. Koropsi sama teroris bisa dihitung lah. Tapi kalau narkoba dampaknya jauh sekali. Maksudnya Pak Sumirat. Di udara terus kecengkareng takut. Dan pasar takut. Semarang takut. Yaitu dicoba sampai Sukabumi pun kan dimasukin. Karena pergerakannya bergerila begitu ya. Ya betul. Mereka sampai masuk melalui Papua, Papua Nogini, masuk ke Indonesia. Ini yang dikendalikan tadi. Oleh yang merubah statusnya dari vonis mati karena pembunuhan berencana menjadi pengendali narkotika. Memasukkan melalui Papua Nogini. Kemudian melalui Timor Leste. Dan banyak sekali pintu-pintu yang lain. Kalau yang diserang tadi, tidak hanya pejabat dan aparat. Sampai guru ngaji, ustad, pemilik pesantren, termasuk pendeta. Mereka masuknya seperti apa? Apakah karena ini bisnis yang menguntungkan atau karena adiksi begitu Pak Sumirat? Kenapa? Mereka masuknya seperti apa kemudian melakukan pendekatan ke orang-orang tersebut. Orang-orang yang kemudian kita tidak sangka juga sebenarnya Pak Sumirat. Ya kalau mereka sudah merasa antar teman, biasanya mereka antar teman. Dengan ini sebagai suplemen, ini sebagai pelansing atau apapun namanya. Mereka tidak ada deteksi lagi ada label Kementerian Kesehatan atau tidak, ada label Badan POM atau tidak. Karena dari teman mereka merasa percaya, mereka pakai. Ternyata kandungannya adalah nangkut. Kalau mereka tidak sampai barangnya ke sini, tidak ada yang beli karena kita bingung. Tidak ada yang jualan kan? KBBM juga tidak ada yang jualan. Sama juga kalau mereka mengirim banyak kiloan, kita juga yang mau kan jadi tidak ada karena barangnya tidak ada kan? Tapi karena kita tahu tadi katakan Pak Sumirat, pasarnya sangat hebat, banyak peminatnya. Nilainya sudah lebih tinggi kan dari perputaran pasar modal. Yang lebih menarik itu kayak kemarin Pak Sumirat tangkap itu kan? 1,7 ya Pak ya? 1,5 triliun. Padahal anggaran BNN itu cuma setengahnya, bayangin coba. Itu sekali kirim 1,3 triliun. Sedang BNN satu tahun ya, anggaran 6,7 triliun. Bayangin satu tahun anggaranya, sedangkan mereka 1,6 triliun. Lama-lama anggaran negara kan kalah, jadi perputarnya sangat besar. Yang dikorup kita kan berapa? Sekarang berdampaknya sangat luas. Makanya saya bilang kalau memang narkoban yang tidak dimatiin, apa negara ini? Apa kata dunia? Dan Indonesia merupakan peredaran terbesar di ASEAN. Indonesia dibandingkan negara-negara lain? Di ASEAN. ASEAN itu kurang lebih uang yang beredar itu untuk narkotika 110 triliun. Kenapa kamu di Indonesia menjadi negara? Di Indonesia 48 triliun. Apa yang menyebabkan itu Pak Sumirat? Karena tidak dimatiin. Pemakaiannya besar. Tetap hukumnya. Berarti kita merancang gede loh. Piliaran. Siapa yang ngomong? Triliun. 48 triliun. Baik. Anda dan BNN saja kalah gitu. Baik. Pak Sumirat dan juga Kang ASEAN, kita masih akan melanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Saya tetaplah bersama kami di Prantem Talk. Pak Sumirat dan juga Pak Sumirat dan juga Pak Sumirat.